Tapi kalau kehidupan sudah jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari ibadah, dan jauh dari bacaan-bacaan Al-Quran Jangan pernah berharap rumah itu akan menjelma menjadi kebahagiaan dalam hidupnya Semoga infak ibu dan bapak diterima oleh Allah SWT Dan menjadi semangat dan doa perjuangan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestine Yang hari ini berada dalam kesulitan Semoga Allah membebaskan saudara kita dari peperangan ini Dan Allah jadikan mereka yang sudah wafat sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT Anak-anak kecil yang wafat mudah-mudahan menjadi para pemuda dan pemudi di surganya Allah SWT Ibu-ibu yang wafat yang dibunuh oleh mereka semuanya Allah jadikan sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT Amin Saudara-saudara kita yang ada di Palestina Berada dalam kesulitan Mudah-mudahan saudara kita dimenangkan oleh Allah dalam peperangan ini Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina ini Allah berikan kebebasan dari penjajah-penjajah Israel Yang tengah menghantam mereka siang, malam, pagi Tanpa kenal waktu Dan yang menjadi korban terbesarnya adalah ibu-ibu dan anak-anak Ini menunjukkan apa? Allah SWT sedang menguji saudara-saudara kita yang ada di Palestina Mudah-mudahan kita yang hari ini Walaupun kita tengah berjauhan jauh dari Palestina Ribuan kilo, bahkan puluan ribu kilo Jarak antara kita dengan saudara kita di Palestina Paling tidak pertama Kalau kita salat Biasakan mendoakan saudara kita dalam doa kunut Yang disebut dengan kunut nazila Itu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ibu Sehat semuanya Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah berikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Rezekinya diluaskan oleh Allah Penyakitnya diangkat oleh Allah Anak keturunannya semoga Allah jadikan sebagai anak yang salih dan saliha Kemudian keturunannya menjadi ahli Al-Quran Dan menjadi ilmu, ahli ilmu dan ahli taqwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in wabaduh yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan sekretaris kecamatan Jellaihulu beserta seluruh perangkat kecamatan kemudian yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan kepala desa Kusumajaya yang masih sangat mudah kalau tidak salah umurnya berapa berapa 29 tahun beda dua hari sama saya ya saya 29 tahun dua hari sisanya ibu ya yang dirahmati Allah para imam para takmir masjid yang ada di lingkungan desa Kusumajaya Hai para hadirin sekalian dirahmati Allah Pak Bapak Bapak sehat semuanya baik semuanya yang hadir malam ini saya doakan mudah-mudahan istrinya nambah amin Oh salah salah ya baik saya doakan mudah-mudahan kesolehannya nambah amin takut amat kehilangan laki ini ibu Allahumma salli ala Muhammad malam ini rasa capek saya terasa terbayar ketemu dengan ibu-ibu semuanya perjalanan dari Pontianak kemarin kami berangkat sekiranya jam 10 pagi istirahat di ketapang tadi malam dan Alhamdulillah nyampe ke tempat ini tadi maghrib perjalanan kami kesini rasa-rasanya seperti penerbangan dari Pontianak kejedah seperti orang berangkat umroh kami ini Alhamdulillah walaupun kondisi jalan seperti itu Pak Gades Pak Gades Pak Sekjam enggak ada niat benerin jalan kita doain Pak Sekjamnya mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah melalui anggaran pemerintah dari Kabupaten Ketapang tapi sebaiknya enggak usah juga Pak sebab tadi kita jalan itu banyakan istighfar Pak pas jaduk Astaghfirullahaladzim Duk apa ini ini jalannya berlombang Masya Allah bolak-balik dari sini ke Pontianak Insya Allah sebulan kami meninggal Bu tapi tidak apa-apa itulah nikmat dari Allah jangan pernah mengeluhkan apapun dari hidup tapi awali hidup kita dengan ucapan Alhamdulillah atas nikmat kalau seandainya Allah tidak memberikan nikmat sehat pada kita malam ini tidak mungkin saya bertemu dengan ibu-ibu semuanya Amin mudah-mudahan kita nanti bertemu di ke surganya Allah subhanahuwata'ala Bu pengen masuk surga mau yang bayar apa yang gratis serius mau yang bayar apa yang gratis Pak Gades Pak Gades tiket gratis ke surga masih ada kalau pengen masuk surga yang gratis Ibu pengen berangkat malam ini apa besok baru mikir ya besok ya ya udah Ibu yang minta besok kita doain berangkat besok saya ini sebenarnya sudah cerita sama Bang Andi Bang Andi ini kita doakan semoga Allah jadikan orang yang salih beserta keluarganya Ibu beliau ini bicara soal dakwah walaupun bukan beliau yang berdakwah tetapi selalu memfasilitasi antara ulama Kiai dan para jamaah beliau selalu mendatangkan para Kiai para ulama ke tempat ini ke depan mudah-mudahan desa kusuma jaya ini Allah jadikan sebagai tempat yang disebut dalam Al-Quran sebagai baldatun tayyibatun warabun ghofur ini rata-rata petani sawit ya Pak Gades petani sawitnya harga sawit disini berapa Pak Gades berapa 2.500 murah sekali Pak di kampung saya itu kelapa sawit 3.800 Hai dia serius di kampung saya kelapa sawit 3.800 kelapanya 3.000 sawitnya 800 kan kelapa sawit Pak Pertama Allah bertanya kepada para jamaah para ibu para bapak yang datang malam ini afahasib tum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun eh orang desa kusuma jaya eh orang-orang yang hadir malam ini di kecamatan jelaikulu afahasib tum annama khalaqnakum abatha apakah kalian mengira aku menciptakan kalian itu sedang bermain-main dan kalian tidak pernah berfikir bahwa suatu hari nanti kalian pasti akan kembali kepada aku kata Allah pertanyaannya adalah umur kita ini semakin menambah apa semakin kurang yakin semakin nambah apa kurang kurang Hai coba umur yang paling tua di depan saya mana tunjuk tangan Hai Abah ya yang pakai sal palestin umur berapa Abah Hai berapa saya 73 tahun 70 73 tahun 73 tahun itu ditanya sama Allah namanya siapa Ahmad Sani ditanya oleh Allah ya Ahmad Sani lebaik wa sa'daik Ya Rab iya ya Allah kami datang menghadap berapa usia kamu meninggal pengennya berapa pengennya berapa pengennya berapa iya sama-sama belum tahu cuma kalau mau boleh tahu pengennya umur 100 100 sekarang 73 berarti tinggal nambah berapa apa enggak kelamaan Pak umur itu Allah yang tetapkan nanti semuanya ditanya oleh Allah enggak ada satupun diantara kita yang akan lolos dari pertanyaan Allah bahkan hal berkara yang paling kecil sekalipun akan Allah pertanyakan harta dipertanyakan anak dipertanyakan istri ditanyakan oleh Allah suami akan ditanya oleh Allah semuanya diantara kita tidak akan ada yang terbebas dari pertanyaan Allah Hai bukan persoalan matinya Hai tapi persoalan apa persiapan kita menuju mati itu sendiri maka malam ini mudah-mudahan kita semuanya hidup dalam keadaan iman dan Islam dan mati dalam keadaan khusnul khatimah apakah ibu mengira malam ini ibu sedang tidak dicatat oleh Allah semuanya dicatat oleh Allah Allah mengirimkan para malaikat Allah mengirimkan kita itu para malaikat-malaikat yang di kanan dan kiri rauhi banatid Allah memberikan jauh Allah memberikan catatan-catatan untuk kita kalau diomil kiamah maka mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini semuanya menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu kalau mau saya doakan pengen kaya apa miskin serius sedang-sedang saja baik sedang pengen mobil beli mobil ada itu ya Hai pas ada maunya ada itu kan maunya ibu ya bu pengen miskin miskin apakah ya Oh pengen kaya apa miskin baik Kenapa pilih miskin Hai Nenek Pak Gades lah ribet amat Pak Pak Gades pengen miskin apa kaya kaya ternyata mata duwitan juga dia eh pas sekcam pengen kaya pemiskin miskin kaya kalau udah kaya pertama mau ngapain dah kawin lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang begini Pak jadi bingung om pada Pak sekcam saya Laukana libni ada mawadiyani mimmaalin naptagha thalitan seandainya Allah memberikan rezeki kepada anak manusia itu dua lembah yang isinya harta semua apakah mereka cukup 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 enggak enggak bakal cukup para imam buktinya Pak Kades Pak Kades ini baru-baru menjabat berapa tahun baru satu tahun pengennya berapa tahun pasti delapan tahun udah selesai 18 tahun pengen lagi periode kedua kan ibu-ibu yang sudah punya sepeda motor pengen beli motor baru pengen maka kata Nabi Apakah manusia itu cukup dengan rezekinya enggak seandainya desaku Sumajaya sama desa di sebelah desa apa namanya Riau Riam Danau Kanan dikasih sama Pak Kades Apakah Kades cukup cukup enggak cukup enggak cukup kalau seandainya seluruh ketapang dikasih Pak Sekcap cukup enggak cukup kata Nabi leptagothalithan yang pasti meminta lembah yang ketiga harta semua itu Hai apa yang membuat berat manusia itu cukup kata Nabi mayamlau jawab ni adama illa turab tidak akan ada sesuatu yang mampu memuaskan keinginan anak manusia itu melainkan kematian kalau udah mati baru cukup Hai yang dibawa apa kain kafan sama amal kain kafan itu pun enggak pakai saku Hai memang ada yang mau meninggal udah pesan sama tetangga Bos kalau besok aku mati tolong pangkain kafanku kasih kocek lima ya enggak ada Hai coba mari kita berhitung hari ini kita ini masuk tahun hijriah 1446 berarti umur kita nambah nambahnya umur berarti dekat pada kematian berarti kita harus muhasabah apa itu muhasabah introspeksi diri melihat ke dalam jangan melihat tetangga lihat diri sendiri Hai coba saya pakai bahasa Indonesia ya selain selain Melayu apa saja Pak yang ada Pak Jawa ada Hai Jawa nih wonton Hai Jawanya ada Tiang Punti Pak Hai Jawanya ada ada ya dari mana Bu Oh ya yang pakai Sal Palestina selain Jawa Sunda ada Hai Hei Sunda nah ya tuh Sunda ayat di mana Wah bingung Sunda mana ya teh Sok Bu Ibu Allahumma salli Alaa Muhammad Allahumma salli Alaa Muhammad Allahumma salli Alaa Sayyidina Muhammad kita malam ini muhasabah introspeksi diri hidup kita ini tidak mungkin lama hasadu umati Baina Sittina sabina kata Nabi umur umatku tidak akan lebih antara 60 sama 70 tahun pun kalau ada yang lebih itu sedikit dan hanya bonus biasa kata Nabi Hai nah sekarang kita bertanya ke dalam hati Allah umur saya hari ini sudah 50 tahun ya Allah umur saya udah 60 ya Allah apa yang akan saya bawa nanti betapa malunya nanti kalau saya menghadapmu ya Allah ternyata saya tidak membawa bekal apapun dari kehidupan saya ya Allah ternyata saya sholat kadang-kadang puasa juga kadang mau kadang enggak saya datang ke majelis talim hari-hari kadang datang kadang juga enggak sodokoh hanya waktu banyak uang sodokoh tidak perlu nunggu banyak uang sodokoh itu disaat kita punya keluangan rezeki walaupun sedikit berbagilah apakah Allah akan mengurangi harta kita dari sodokoh enggak contoh yakin nanti sepak Sekcam ini Hai Pak Sekcam sudah menyiapkan infak terbaik berapapun itu misalnya Pak Sekcam bilang wah Oh Pak Andi saya punya 10 juta aja nggak papa Pak misalnya Hai atau Hai Pak Sekcam bilang 10 juta kemudian Pak Kandesnya bilang masa Pak Sekcam 10 juta gengsi dong saya 30 juta misalnya Kan baru misalnya Ya ada juga lebih bagus Kenapa malam ini kita berkumpul Pertama seandainya perkumpulan ini Dihitung dengan uang Dihitung dengan jumlah uang Niscaya rumah kita itu tidak pernah cukup Untuk menampung berapa banyak pahala kita berkumpul malam hari ini Pertama Ibu berangkat dari rumah pahala Ibu berangkat dari rumah Bismillah Ibu sudah dihitung pahala oleh Allah Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah Mencari ilmu Allah untuk kebaikan di jalan Allah Sesungguhnya dia sedang dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang melangkah Bismillahirrahmanirrahim Malam-malam gelap seperti ini Setiap langkah dihitung amal oleh Allah Kemudian ketemu sama yang lain Beda lagi kata Nabi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah dua orang Muslim saling bertemu Kemudian bersalaman Melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya Sebelum mereka berpisah dari majlis itu Dua Pertama Ibu datang kesini Allah mudahkan jalannya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Yang kedua Ketika ibu bertemu dengan teman-teman Dengan tetangga Dengan sahabat satu kampung Ibu dosanya diampuni oleh Allah Sebelum berpisah dari majlis ini Allahumma salli ala muhammad Sekarang Allah menceritakan kepada kita Allah bercerita kepada kita di dalam Quran Bahwa orang yang sudah wafat Orang yang sudah meninggal Puluhan tahun lalu Belasan tahun lalu Ribuan tahun yang lalu Bertanya dan meminta kepada Allah Rabbi lima hasyartani a'ma Wakat kuntu basira Kala kathalika atatka ayatuna fanasitaha Wakathalikal yaumatunsa Kapan ucapan ini disampaikan oleh mereka Nanti di yawmil kiyamah Sekelompok orang bertanya kepada Allah Limah hasyartani a'ma Ya Allah Kenapa engkau kumpulkan kami hari ini Dalam keadaan buta Wakat kuntu basira Padahal waktu hidup kami Ada di kampung Kusumajaya Ada di Kusumajaya Ya Allah Ada di kecamatan Jelaihulu Mata kami dapat melihat dan memandang semuanya dengan baik Ya Allah Kenapa hari ini mata kami tertutup dan tidak bisa melihat Ya Allah Allah menjawab dengan tegas kepada kelompok manusia ini Kathalika atatka ayatuna fanasitaha Dulu Aku datangkan kepada kalian para nabi dan para rasul Aku kirimkan Al-Quran Aku kirimkan agama untuk kalian Tapi kalian pura-pura buta dan tidak melihat Aku datangkan Quran kalian pura-pura tidak dengar Aku kirimkan orang-orang baik kepada kalian Kalian pura-pura tidak melihat Kathalika atatka ayatuna fanasitaha Dulu aku datangkan ayatku Kalian pura-pura buta Maka hari ini aku butakan kalian sebenar-benarnya Kata Allah Na'udzubillah thumma na'udzubillah kimin dhali Besok subuh Kita pasti mendengar lantunan orang sedang azan Ini yang biasa azan di masjid yang mana pak? Yang biasa azan di masjid yang mana? Yang tukang azan mana? Mana? Pak Samsir Oh Pak Samsir Tuh gini Pak Samsir Saya cuma mau cerita saja Dan mudah-mudahan bukan Pak Samsir Agak pucat kelihatannya Bismillah Suatu subuh Nabi SAW itu didatangin oleh seseorang Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa ya? Kata Nabi Tamu ini menjawab Saya ya Rasul Saya Israel Tahu Israel? Israel siapa? Malaikat pencabut? Nyawa Subuh yang dingin di kota Madinah Rasulullah keringetan Ketika mendengar tamu yang datang adalah Israel Apa kata Nabi? Baik Israel Apa keperluanmu datang kemari Israel? Ya Rasulullah Muhammad Saya cuma mau menyampaikan kabar saja Yang sedang azan di musallah itu Yang sedang azan di masjid itu Subuh Hati-hati Pak Samsir Kenapa kata Rasulullah Besok menjelang asar Nyawanya saya cabut Kata malaikat Makin pucat saja ini Tenang saja Pak Samsir Ini baru riwayat Pak Samsir Kalau kira-kira Pak Samsir seperti itu ya Khawatir setelah cerita ini sampaikan Malah besok pagi beliau tidak azan Nah ini gara-gara cerama Pak Ustadz tadi malam ini Jadi kata Rasulullah terus apa maksudnya? Ya sudah sesuai dengan perintah Allah Ya sudah sesuai dengan perintah Allah Besok menjelang sholat asar Orang yang sedang azan di masjid itu nyawanya saya cabut Baik Ditunggulah sama Rasulullah Selepas Rasulullah sholat subuh bersama sahabat Yang azan tadi masjid Rasulullah tersenyum dalam hatinya Ya Allah sahabat Azanmu tinggal satu tinggal zuhur Setelah sampai waktu zuhur Sahabat ini azan lagi Apa kata Nabi? Sahabat Sepertinya ini azan terakhirmu Maka hati-hati besok Pak Samsir Kalau sholat zuhur Kemungkinan itu azan Bapak yang terakhir Kemungkinan Kira-kira Bapak siap atau tidak Pak? Insya Allah siap Pasti masuk surga kan? Kan ada orang dalam Pak Siapa orang dalam kita? Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Janji Nabi kan sederhana untuk Pak Samsir Barang siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah Dipastikan dia masuk surga Persoalan nomor antrian beda lagi Pak Nah ketika menjelang asar Rasulullah deg-degan Ya Allah Apakah betul yang disampaikan oleh Israel tadi Bahwa sahabat ini sudah tidak akan azan lagi waktu asar Setelah ditunggu oleh Nabi Ketika masuk waktu asar Ternyata sahabat ini azan lagi Aman Pak Samsir Boleh azan lagi Pak? Boleh Selepas sholat asar Nabi bertanya kepada Israel Ya Israel Tadi subuh Anda bercerita bahwa orang yang azan itu Waktu menjelang asar nyawanya kau cabut Kenapa dia masih ada kata Nabi Ya Rasul Sebenarnya memang perintah Allah itu Menjelang tadi sholat asar sudah turut Tetapi ketika saya sedang mencari orang yang bernama ini Yang saya ceritakan kepada Anda tadi subuh itu ya Rasul Ternyata dia sedang bersilaturahim dalam kebaikan bersama tetangganya Maka pada saat itu turun perintah Allah Agar saya mengurungkan niat untuk mencabut nyawanya Dan malah sebaliknya Allah memperpanjang umurnya 83 tahun lagi ya Rasul Pak Samsir umur berapa? Berapa? 47 tambah 83 Pak Berapa itu? 130 Aduh apa enggak kepanjangan Pak ya? Kenapa ternyata di hadis yang berbeda Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang rezekinya pengen lancar Usianya dipanjangkan dalam kebaikan oleh Allah Sering-seringlah engkau bersilaturahim Menyambung kebaikan diantara saudara Maka malam ini Insya Allah kita sedang bersilaturahim dalam kebaikan Nanti kalau udah meninggal Diingat sama orang Masya Allah Ibu yang kemarin pengajian sama Ustadz Zain Yang paling di depan sekali berbaju hitam pakai kacamata itu sudah meninggal Oh ada Ibu ada Oh ada di depan saya nih Lah kan kita enggak tahu Pak Ustadz kenapa dari tadi ceramahnya Masalah mati terus Yang memang itu Pak Yang memang itu hidup kita Maka mumpung kita hidup Yuk mari kita berbuat baik Pertama Bertakwalah kepada Allah SWT Ikuti apa yang telah Allah perintahkan Dan jauhkan dari hal apa yang dilarang oleh Allah SWT Serta menambah rasa cinta dan mahabbah kita Kepada Nabi Muhammad SAW Serta mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita ini Sekarang Saya sedikit mau menyampaikan Ibu Tadi Bang Andi itu menyampaikan tentang himmah Himmah itu Didirikan beberapa waktu yang lalu oleh Bang Andi ini Himmah itu kalau dalam bahasa Arab artinya semangat Cita-cita atau keinginan yang kuat Kepanjangan dari kata himayatul ummah Artinya mengayomi umat Organisasi ini dibuat Untuk memberikan fasilitas Kepada para Kiai, para Ustadz, dan para Dai Untuk hadir ke Kabupaten Ketapang dan Kayong Bahkan di beberapa provinsi Agar umat ini lebih mudah untuk mendapatkan Akses pengetahuan yang mudah Kalau selama ini Ibu-ibu banyak menonton ceramah-ceramah saya di video Ceramah saya di TikTok Ceramah saya di Youtube Ceramah saya di Facebook Terima kasih Ibu sudah menonton dan bapak-bapak sudah menonton Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya Saya sering membagikan tip-tip yang sederhana untuk ibu-ibu yang sedang mendidik anak Ibu Mulai besok Ajarin anaknya itu Membiasakan diri tidak putus wudu Ya Anak-anak yang sedang belajar Entah di pondok tahfid Kalau di pondok tahfid pasti Yang di sekolah Yang ngaji di masjid Biasakan anaknya tidak terputus wudu Atau dawamul wudu Kalau sudah putus ambil lagi Sudah batal ambil lagi Itu sangat baik Pertama adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW Selagi orang itu masih belum batal dari wudunya Allah masih menjaganya melalui penjagaan para malaikat-malaikatnya Itu siang kedua Orang berwudu Allah akan memberikan kecerdasan bagi akalnya Kalau anak ibu yang sedang belajar Membiasakan diri tidak putus wudu Insya Allah Allah bukakan pintu hatinya Dan dimudahkan mencari ilmu Allah Allahumma salli ala Muhammad Sementara bagi bapak-bapak Orang yang tidak putus wudu Pertama Allah jaga mereka Dari gangguan syaitan Allah jaga mereka Dari keburukan-keburukan pandangan mata Yang kedua Allah mudahkan urusannya Siapa itu? Orang yang mendawamkan wudu Atau tidak pernah terlepas dari wudu Sekarang Kita bicara tentang Filastin Kita bicara Palestina Bapak dan ibu insya Allah tahu Bahwa Palestina itu Adalah kiblat pertama umat Islam Sebelum kita menghadap kebaitullah di kota Makkah Dan Palestina adalah tempat Transitnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam peristiwa Isra Nabi dari kota Makkah Menuju Masjid Al-Aqsa Nabi diperjalankan oleh Allah Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Dan Nabi naiknya atau Mi'rajnya Dari satu tempat yang berada di Al-Aqsa ini Sekarang Saudara-saudara kita yang ada di Palestina Berada dalam kesulitan Mudah-mudahan saudara kita dimenangkan oleh Allah Dalam peperangan ini Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina ini Allah berikan kebebasan Dari penjajah-penjajah Israel Yang tengah menghantam mereka siang, malam, pagi Tanpa kenal waktu Dan yang menjadi korban terbesarnya Adalah ibu-ibu dan anak-anak Ini menunjukkan apa? Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menguji saudara-saudara kita yang ada di Palestina Mudah-mudahan kita yang hari ini Walaupun kita tengah berjauhan Jauh dari Palestina Ribuan kilo, bahkan puluan ribu kilo Jarak antara kita dengan saudara kita di Palestina Paling tidak pertama Kalau kita sholat Biasakan mendoakan saudara kita dalam doa kunut Yang disebut dengan kunut nazilah Itu yang pertama Semoga saudara kita dibebaskan oleh Allah Dari penjajahan Israel Yang kedua Kalaupun kita tidak bisa datang Ikut berperang bersama saudara-saudara kita Setidaknya kita mau membantu Dan saya yakin Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andi tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu ini Begitu murah rezekinya Memberikan bantuan kepada saudara kita Yang ada di Palestina Sebab kata Nabi SAW Sesungguhnya Allah Pasti menolong seorang hamba Selagi hamba tersebut Masih mau menolong saudaranya yang lain Yang kedua kata Nabi Tidak sempurna iman kalian Wahai manusia Sebelum kalian mampu Mencintai saudara kalian yang lain Sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri Semoga infak ibu dan Bapak Diterima oleh Allah SWT Dan menjadi semangat dan doa perjuangan Bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestine Yang hari ini berada dalam kesulitan Semoga Allah membebaskan saudara kita dari peperangan ini Dan Allah jadikan mereka Yang sudah wafat Sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT Anak-anak kecil yang wafat Mudah-mudahan menjadi para pemuda dan pemudi Di surganya Allah SWT Ibu-ibu yang wafat Yang dibunuh oleh mereka semuanya Allah jadikan sebagai orang-orang yang syahid Di jalan Allah SWT Amin 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 Ibu Sudah ngantuk? Berapa menit lagi ceramah saya? Berapa? Empat jam Pak Berapa jam lagi? Dua jam Sampai subuh Ibu ya Baik Ibu tetap di sini Saya pulang Ibu ya Allahumma salli ala muhammad Ibu jangan sedih Karena Ibu tinggal di kampung Saya ini orang kampung Ibu Ibu mungkin tahu Kabupaten Kuburaya Saya lahir dari satu kecamatan Namanya kecamatan Sungai Ambawang Saya lahir di desa kecil Ibu Namanya desa Pugu Atas izin Allah karena saya lahir di komplek pesantren Mbah saya pendiri pondok pesantren Saya dari kecil memang dididik di pesantren Tidak usah minder anak-anak yang lahir di sini Ini Bang Andi ini contohnya Lahir di sini kan Bang Andi Di air upas kan Eh apa ini? Riam Danau Ini di sini kampung ini ada di peta Masuk di peta juga ya Masih Indonesia kan Masih bisa Indonesia raya Oh aman Bang Andi oleh Allah diberikan jalan Untuk jadi pemuda Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat Bagi umat beliau ini Mudah-mudahan Bang Andi ini Menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuanya Amin Bahkan menjadi kebanggaan bagi umat Terima kasih Bang Andi Yang selalu Memberikan fasilitas terbaik untuk kami Memudahkan jalan kami Kemarin ditawarin Bu Ditawarin Pak Kiai mau naik pesawat enggak? Bang Andi Jangan naik pesawat Kalau bisa saya pakai jalan darat saja Saya pikir jalannya mulus Saya tanya sama driver Bang Jalannya bagus-bagus Pak Kiai Mulus Bang Mulus macam amoi Pak Kiai Ternyata itu hanya sampai di Sanggau Di Sanggau masih bagus Masuk ke sini Dilalah kata orang Jawa itu Yang bawa mobil kecepatan 130 Saya ketuk Bang Itu berapa kecepatannya? Baru 130 Pak Kiai Enggak sekalian dipulin Bang Biar cepat nyampe Nyampe mana Pak Kiai? Nyampe ke parit kita masuk ini Abang fikir aku ini karung berasa Pak Hei hati-hati Bang Nyawa enggak ada yang tanggung Bang Siap Pak Kiai Turunkan dikit Siap Pak Kiai Turuninnya bukan 110 129 dia Cuma turun satu titik saja dia Alhamdulillah Bang Andi Setelah perjalanan saya kurang lebih 12 jam Sama yang di sini Saya jerak Bukan bahagia Bukan bahagia Jerak Ketua orang sini Mak Halo Mama Ibu Halo Ibu Halo semuanya Boleh saya tanya dengan Ibu? Boleh Masih sayang enggak dengan laki? Sayang Serius Berapa persen sayangnya sama suami? Eh ternyata perempuan sini bisa buang Pak dengerin ini luar biasa Pak Sayangnya istri bapak dengan bapak 100% Saya nak tanya balik dengan bapak Pak Bapak Masih sayang dengan istri? Berapa persen? Mak puluh? Mak puluhnya nyangkut di mana Pak? Dengerin Ibu Ibu Dengerin Cintai Ibu 100% Ternyata cuma dibalas 50% Pertanyaannya Suami macam apa dia? Tenang saja Ibu Ibu Biar tambah disayang sama suami Saya kasih tip paling mudah Mulai besok sebelum bangun tidur Ibu bangun dulu dan datangi suami Ibu Sayang Bangun sayang Serius Saya kalau bangun tidur Saya datangin istri saya Saya baru nikah Bu 24 tahun saya Baru menikah saya 24 tahun Tiap menjelang subuh jam setengah empat Minimal Saya datangin istri Saya tepuk pundaknya Cantik Bangun cantik Istri saya balik Apa ganteng? Itu kan cara Nabi Ibu Ini udah gak pake gituan Coba nanya sama Pak Sekcam Pak Sekcam Ngebangunin istri Waktu subuh Pake kaki apa tangan Pak? Pake nonjok ya Loh sudah bangun Bilangin sama laki Mas Panggil apa disini? Panggil ayang 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 Beb Ternyata Ternyata di jelai ada ayang Beb juga ya Masya Allah Luar biasa ini Mudah-mudahan hidupnya bahagia dunia dan akhirat Amin Bangunkan suaminya Mas Papa Daddy Beb My Darling Bangunkan Yuk kita tahajud Kita sujud Kita memohon kepada Allah Nanti habis sholat berjamaah subuh Eh Bu Sholat subuh kita yang dua rokaat Nilainya dihadapan Allah Melebihi baiknya dunia dan seluruh isinya Rukataini minal fajri khairum minal dunia wa mafiha Sholat subuhmu yang dua rokaat Pahalanya kata Nabi Lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya Pertanyaannya sholat subuhnya jam berapa? Jam berapa? Lupa Gini Nanti habis sholat subuh Kalau bisa ngaji Ajak suaminya ngaji Quran Apa gengsinya kita belajar sama suami Pun seandainya suami gak bisa baca Quran Minta ajarin sama istri Gak perlu malu Sebab rumah tangga yang bahagia itu Kata Rasulullah SAW Zayyinu manazilakum bis sholat wa tilawati Al-Quran Hiasi rumah tanggamu dengan dua hal Pertama Jangan lupa Laksanakan sholat Yang kedua Tambah dengan bacaan Al-Quran Selepas sholat subuh Berjamaah dengan suami Ambil Al-Quran Baca ayat-ayat Al-Quran InsyaAllah hati tenang Fikiran jadi jernih Hidup pun akan bahagia Rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau hidup sudah jauh dari Allah Jauh dari agama Jauh dari ibadah Dan jauh dari bacaan-bacaan Al-Quran Jangan pernah berharap Rumah itu akan menjelma Menjadi kebahagiaan dalam hidupnya Para jamaah Para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Terkait dengan Apa yang kita gagas malam ini Terima kasih Ibu-ibu dan bapak-bapak Yang sudah hadir luar biasa malam ini Walaupun saya tahu bahwa malam ini Masih banyak kegiatan di beberapa masjid Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang barokah Semoga kampung ini menjadi kampung yang barokah Semoga masyarakatnya bahagia Diberikan kelancaran rezeki Allah jauhkan dari musibah Allah jadikan anaknya sebagai anak salih dan salihah Keterunannya sebagai penyejuk pandangan mata hatinya Amin Allah jauhkan dari berbagai masalah Dan Allah dekatkan kepada kebahagiaan Dengan catatan Mari Kalau memang ada rezeki Jangan lupa siapapun bisa dibantu Lihat tetanggamu di sebelah Siapa tahu tetanggamu di sebelah Masih belum memasak hari ini Tanya sama mereka Masakan apa hari ini ibu Aduh maaf ibu Saya masaknya cuma asin Oh ya 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 Tunggu dulu ya Kita bagi rezeki Di rumah saya juga sama asin Lo kan tambah asin Ya biar tambah asin hidup kita Kan ada cerita Ya asisten Saya diundang pengajian Ibu Ibu-ibu ini kan memang makhluk terkuat Di muka bumi ini Saya datang ke pengajian Bawa mobil Selesai pengajian sama ibu-ibu ditunggu Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Ada apa ibu Begini Pak Kiai Ini kan musim rambutan Boleh gak saya sedekah rambutan Sama Pak Kiai Boleh Dibukalah mobil saya itu Ternyata Mobil saya penuh Sama rambutan Saya tanya sama ibu Kenapa ibu sedekah rambutan Banyak sekali Jawabannya gampang sama ibu Begini Pak Kiai Tapi kebetulan di kampung saya Rambutan gak laku Astagfirullahaladzim dalam hati Tapi gak apa-apa Bu Bu Mulai besok Lihat orang lain Ya Allah Alhamdulillah Saya ada rezeki hari ini Bagi panggil mereka Yuk minum disini Ada tetangga lewat Yuk makan disini Nih ada kolak sedikit Orang yang senang berbagi Rezekinya ditambah oleh Allah Tapi lihat Orang yang males berbagi Apakah mereka bahagia Belum tentu bahagia Walaupun hartanya berlimpah Berbagi Tidak usah nunggu banyak Sebelum saya tutup Dan nanti sampai kepada acara Apa yang kita niatkan bersama Memberikan sumbangan terbaik kita Kepada saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Yang hari ini dalam keadaan kesulitan Dan kesusahan Saya boleh tanya Ini terakhir saja Untuk Pak Sekcam Pak Sekcam Siap berdonasi Insya Allah Amin Saya cuma mau nanya saja Kalau Pak Sekcam punya uang Sepuluh ribu Dibagi dua itu Berapa Sepuluh ribu bagi dua Lima ribu Mau berbagi lima ribu Sepuluh bagi dua Kali lima ribu Lima ribunya bisa dibagi Baik Kalau satu juta bagi dua Lima ratus Masih mau berbagi Kalau seratus dua Seratus juta bagi dua Masih mau berbagi Berarti lima puluh juta Mau berbagi Kalau satu miliar bagi dua Mau Uangnya ada Niatkan dulu Iya Nekat Bapak ini Tapi surga itu memang mahal Pak Surga itu memang mahal Tidak bisa dibeli dengan harga biasa Sebab kalau hadiahnya itu biasa Harganya biasa Hadiahnya biasa Tapi kalau sesuatu yang mahal Hadiahnya surga Maka kemarin orang nanya Pak Kiai Kenapa kalau orang kurban itu Harus yang jantan Bukan betina Saya jawab Kenapa harus yang jantan Karena biasanya laki-laki itu Siap berkorban Kalau perempuan Jangankan berkorban Dikorbanin aja Gak mau Iya bener ibu Bener Maka jangan aneh Jangan heran Kalau filosofi berkorban itu jantan Kenapa bukan betina Sebab kalau jantan Laki-laki itu siap berkorban apapun Coba laki-laki Bekerja sawit Dari pagi sampai sore Dia rela berjuang seperti itu Sampai kepanasan Sampai hitam dia punya kulit Demi apa Biar istrinya putih Udah macam itu Nyampe ke rumah Bini pun masih ngomel Macam mana laki-laki kau Tak makin kurus Setiap hari Balik ke rumah Harapan Hari Sabtu Kalau di kampung saya Bapak Isteri-isteri itu Sayang sama suami Cuma hari Sabtu Pak Hari Sabtu Cinta dengan laki dia Nah Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Alis jadi satu Mengengot dia punya muka Ditanya Kenapa Mak Tadak Mak buatkan kopi Bikin seorang Iya mak Mana aku tahu Mak Mama yang tahu Emang bikin kopi Tak tahu macam Bukul bawang Itu hari Jumat Sekali hari Sabtu Suami belum minta Sudah ditawarkan Ya yang meminum kopi Nggak yang Eh Kenapa kau pulak Dek kau nak sawan Tadak Hari Jumat Dah lalu Ini akan Nah Sabtu Makanya Mak Mama Mulai besok Keluarga terdekatmu Sahabat terdekatmu Adalah suamimu Maka perbanyaklah Senyum dengan laki Insya Allah Rezekinya ditambah Oleh Allah Suami Saya mungkin Semakin sayang kepada istri Istri juga akan Semakin cinta kepada suami Sebelum berangkat Tanya sama suami Ke suami Bang Nanti abang balik kerja Nak makan apa Allah Kata laki Jangan yang aneh-aneh Cukup pucu ubi Tak masalah Daun pakis pun tak apa Pakai sambal belacan Yang penting kau senyum Dek Ya kan pak Tak masalah Daripada nanti Istri belikan daging Belikan ayam Dengan makanan terbaik Untuk suami Tapi Nyampe di rumah Muka Bini Beramak Suami tak nyaman makan Nah mulai besok Biar pendapatan suami Biasa Alhamdulillah bang Saya bersyukur kepada Allah Yang penting Rezekinya Abang halal Dari hasil kerja yang keras Abang kerja dodos Apa dodos? Saya cuma tahu sini Saya cuma tahu sini ya pak Dodos ya Oh gitu ya Tidak masalah Yang penting halal Dibelanjakan kepada yang halal Insya Allah Rezekinya berkah Hidupnya berkah Insya Allah Mati dalam keadaan Husnul Khatimah Menghadap kepada Allah Dalam keadaan tenang Karena semasa hidup Rezeki yang dinikmati Dari hasil yang halal Dan dibelanjakan kepada perkara yang halal Mari kita bersama-sama malam ini Meniatkan di dalam hati Mengikhtiarkan dengan sesungguh-sungguhnya Bahwa apa yang kita keluarkan Setiap rupiah Yang kita berikan di jalan Allah Intansurullah Yansurukum Jika kalian menolong agama Allah Allah pasti akan menolong kalian Kita bantu saudara kita yang ada di Filastin Insya Allah Allah akan membantu kita semuanya Berapapun jumlahnya Yang penting dasarnya Ikhlas semata-mata Membantu dan berjuang di jalan Allah Semoga kita semuanya Diberikan kesehatan Diberikan kebahagiaan Rezeki yang halal Rezeki yang melimpah Dan jangan lupa Doakan semoga anak-anaknya kelak Menjadi anak-anak yang salih Dan salihah Semoga pertemuan kita malam hari ini Yang nanti akan diakhiri dengan donasi dan doa bersama Mudah-mudahan menjadi saksi-saksi kebaikan kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah sebutkan Kelak kata Allah Di hari kiamat Wahai manusia Aku kunci mulut kalian Aku tutup mulut kalian Kalian tidak bisa berbicara lagi dengan mulut kalian Kata Allah Dan pada hari kiamat Hanya tangan kalian semata yang akan berbicara Dan kaki-kaki kalian Yang akan menjadi saksi kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Atas amal perbuatan kalian Yang kalian lakukan selama hidup kalian Mudah-mudahan pertemuan ini Menjadi pertemuan yang barakah Ilmu yang saya sampaikan Bisa kita amalkan bersama-sama Hidup kita mudah-mudahan dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita niatkan dulu di dalam hati Bahwa kita membantu saudara kita yang ada di Palestina Semata-mata ibadah kepada Allah Membantu saudara kita Yang dalam keadaan kelaparan Yang dalam keadaan kesusahan Yang makan saja anak kecil Kadang dalam satu hari itu hanya bisa makan satu kali Hanya dengan selembar roti Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di hadapan Allah Dan kelak kita semuanya menjadi saksi dan saling menyaksikan kebaikan-kebaikan di antara kita semuanya Saudarku sekalian yang dirahmati Allah Semoga anda semuanya diberikan kebaikan dari dunia akhirat Allah turunkan ridha terbaiknya untuk kita semuanya Dari dunia hingga nanti di awamil kiyamah Amin ya rabbal alamin Selanjutnya saya persilahkan kepada Bang Andi Untuk memimpin atau melaksanakan apa yang kita hajatkan bersama-sama Untuk acara donasinya Baik Baik Syukur Biai Haji J. Muhsin Bapak Ibu sekalian Sebelum Kita Bapak Ibu sekalian